Ya, ini pengumuman Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 mengundang sejumlah tanya, terutama soal suhu panas ekstrim di kawasan Teluk. Nah, namun ternyata Qatar punya kiat jitu untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ragu soal pelaksanaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Jelas saja, suhu panas di Qatar dan sekitarnya dianggap bakal mengganggu kenyamanan para pesepak bola dan fans. Sejumlah penyesuaian pun dilakukan, mulai dari menggeser jadwal Piala Dunia yang biasanya di pertengahan tahun, jadi di penghujung tahun, sehingga dari perkiraan suhu 36 derajat Celcius di musim panas, bisa turun menjadi 20 derajat Celcius di musim dingin. Upaya lainnya adalah memasang pendingin udara di delapan stadion yang menggelar pertandingan Piala Dunia. Contohnya, Stadion Al-Januk. Di arena ini, ada kotak berkentilasi di bawah kursi penonton. Fungsinya untuk mengalirkan udara sejuk dan menjaga temperatur suhu agar tetap nyaman. Terima kasih telah menonton! Tantangan utamanya adalah celah di atap stadion yang sangat mudah dimasuki udara panas. Solusinya, para teknisi memanipulasi tekanan udara. Selain dengan pendingin udara, kursi-kursi di delapan stadion di Qatar telah didesain dengan standar kelas dunia. Piala Dunia Qatar 2022 menjanjikan pengalaman super modern.